Kita lagi ada berumur hanya 300 ribu 300 ribu 300 ribu Hanya 300 ribu Ayo bapak bapak ibu ibu 300 ribu bro Iya 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 Jadi open trip Itu hanya 300 ribu Kalau open BO bro Halo semuanya Teman teman semua jumpa lagi di channel Nurus Moros Family Assalamualaikum teman teman semuanya Apa kabarnya Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan rezeki melimpah untuk kita semua Oke baik Dalam konten kali ini Saya ada sesi baru Yaitu sesi Ngobar Atau ngobrol bareng Jadi ini sumber Narasumber kita Adalah teman saya sendiri Teman saya SMA Beliau ini Seorang pengusaha sukses Yang memiliki Usaha travel Kita ngobrol lebih lanjut Stay tune Sampai selesai ya Jadi Ikuti terus Jangan di skip Sampai selesai Kita ngobrol-ngobrol dulu Halo bang bro Halo Apa kabar Halo Apa kabar Channelnya bagus juga bro Jangan lupa di subscribe Terima kasih telah disuscribe Oke oke bang Oke bang Bang bro Mungkin Teman teman semua pengen berkenalan dulu nih Jadi Tolong perkenalkan dulu Bang bro Oke Nama gue panggilannya banyak bro Jadi gue kalau di SMA gue dipanggilnya Wong Kalau di dunia travel gue bisa dipanggilnya Oke Kayak itu ya Drama nya dewa Wong Aksal ya Wong Aksal Tapi beda bro Beda Beda Oke Oke Tadi sudah perkenalan Kembali kita Ngobrol-ngobrol Lebih jauh Buka-bukaan ya Tidak ada yang disembunyikan disini Kita semua terbuka Teman teman Ada yang mau bertanya Silahkan tulis di komen Apa yang mau ditanyakan Dan kita Kita gali lebih jauh Kita bedah Semua tentang usahanya Bang bro Wong ini ya Oke Sekarang Usaha lo ini kan Ini ya Apa Bergerak di bidang Travel agent gitu ya Travel agent semacam gitu ya Oke Nah Biro travel ini bergerak apakah Di Bidang keagamaan Seperti Biro umroh Dan haji Atau Di Apa Travel umum Seperti di jalan-jalan ke luar negeri Tempat wisata Seperti apa bro Oke Gue Untuk Religi ya Disibutnya ya Pengen juga sih gue karena sana Tapi Gak tau juga ya Banyakan request tuh malah Ke jalan-jalan biasa Traveling biasa Dan itu biasanya gue handle-nya tuh Ke dalam Dan luar negeri gue juga handle Cuman kalau Dalam tuh gue sekarang lagi Lagi-lagi-lagi peningin Gue ada promo juga nih bro Gue sekarang promo ya Jadi Gue ini Di travel gue tuh namanya Chris Tour and Travel Ada Instagramnya juga Instagramnya Chris Tour Travel Ini nyambut terus Kalian juga bisa ada Instagramnya Itu gue itu Sekarang lagi nge-promo itu ada Ke Bromo bro Wih Mantep ya Bromo yang ada di Jawa Timur ya Jawa Timur apa Jawa Tengah apa Jawa Barat ya Bromo itu Jawa Timur bro Iya Mungkin kalian yang Belum pernah ke Bromo Nah Lo bisa nanti ke Bromo bareng gue Tuh Nah Kira-kira Paket apa sih yang ditawarin nih Di Bromo ini Mas Bro Oke Nah Kalau di Bromo ini Gue tuh ada Istilah kasar Kalau di dalam Travel Namanya Open Trip Jadi Open Trip itu Gak ada batas minimumnya Jadi kalian misalnya sendiri pun Bisa daftar Karena nanti akan gabung Dengan peserta lain Jadi kita Apa ya Karena kan Kalau Ada orang tuh Mau pakai jasa travel Jasa itu kadang mahal Betul Nah Jadi gue Men siasatinya Dengan namanya Kita sebutnya Open Trip Dan itu cuma 300 ribu 300 ribu doang 300 ribu doang Nah 300 ribu ini Paketan ini Kita kira-kira Dapat apa aja nih Oke Jadi 300 ribu ini Kalian Nanti Itu kita datang Penjemputannya Di Malang Di kota Malang Baik itu di stasiun Di hotel Gitu Atau di Kalian yang tinggal di Malang Itu oke Tetapi Kalau luar dari itu Misalnya kalian dari Surabaya Sebagainya macam Juga kita bisa fasilitasi Dengan catatan ya ada Tambahan lah Untuk penjemputan Kayak gitu Oke Jadi kalian Yang ingin jalan-jalan Ke Bromo Silahkan Langsung Tulis komen Dan langsung Hubungi tadi Instagramnya ya Kalau kalian tertarik Dan mau tanya-tanya Lebih lanjut Silahkan di komen Dan tulis di kolom deskripsi juga ya Iya Nanti ada nomor telepon Beri kolom deskripsi Betul-betul Nanti kita kasih Nah Terus Oke Nah kemudian Setelah penjemputan Apalagi ini yang didapat Mas Bro Oke Ini gue jelasin juga ya Bro ya Jadi ini gue ada kebetannya juga ya Jadi kalau kalian ke Bromo itu Kalian dapat ini tuh Biasanya kita dapat Jeep Nah itu Jeep Termasuk sewa Jeep Termasuk tiket wisatanya Terus dapat air mineral juga Nah cuman Yang kita Tidak masuk itu adalah makan Jadi makan itu Kalian masing-masing Dan makan juga Gak terlalu mahal sih Bro Jadi tergantung kalian makannya Karena Kenapa gak gue ikutin makan Karena gue pernah itu ikutin makan Gak kemakan Bro Oh gitu ya Iya mungkin karena Kurang selera Apa apa Tiba-tiba mereka jajan Karena kan juga ada beberapa jajanan Jadi Akhirnya gue putuskan dulu lah Makan masing-masing aja Jadi biar lebih enak Iya Seperti itu Karena kan Kalau masalah makan kan Selera lidah masing-masing Ada yang seneng pedas Ada yang seneng gak pedas Betul Karena dulu Pada kita siapkan makan Di kata-kata Ya bisa dibilang 70% Yang makan Sisanya kata-kata Gak kemakan sayang Gitu Bener-bener Nah ini gue bicara Internarinya bos ya Jadi kita penjemputan itu Di kota malam Jadi kota malam itu Itu biasa Kalau bro itu Karena kita harus malam Kenapa sih di bro Harus malam ya Karena kita mengajar namanya Matari pagi Matari pagi Atau sunrise 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 Kalau sore Sunset Kalau yang Kalau sunset Nah itu sunset Itu udah lagi Kalau makan ditawarin sunset Kalau makan Nah ini gue Biasanya itu dari pagi Kita penjemputan kota malam Kita nyari Sunrise pointnya Di Belomu itu Asli banget Jadi lu keren banget Tuh naik ke sana Dan itu nanti kita juga akan Apa sih Golden sunrise itu Wah susah dibayangkan dengan Kata-kata lah Pokoknya lu bakalan Menemukan Sesuatu yang Amazing banget Jadi langsung melihat Matahari Terbit Terbit Dari mulai 0 Sampai dia nongol Pelan-pelan Pelan-pelan Kita videoin Foto Itu keren banget pasti guys Sekalian benar-benar Kalau pengen berminat Langsung ya guys Ketik komen Hubungi Nomor handphone Nanti di kolom deskripsi dong ya Terima kasih Oke Terus biasanya Kalau dari situ Kita bisa langsung Export ke namanya Kukit Widodaren Kukit Widodaren itu kayak apa Likup dulu Atau untuk Asli Keren banget Likup Widodaren Terus nanti kita juga Di sana juga otomatis Namanya Bromo ya Jadi kita pasti akan Ke kawah Bromo Artinya gak sampai dalam Nggak pakai kawah ya Jadi kita Anda bisa berfoto-foto Dengan kita kasih spot Yang oke banget Di kawah Bromo itu Yang dimana itu Lu amazing banget Jadi Apa ya Jarang gunung berapi Itu ada kawahnya Bisa buat foto Buktinya Kalau di gunung berapi Lu gak bisa kan foto Kita kan lewatin Tangga dulu kan Ya Ada tangga itu Nah Disitu kita lanjut juga Ada namanya Pura Terus nanti kita ke Gunung Batok Terus ada Buatu Singo Kita juga kesana Dan juga namanya Pasir War Music Wiss Itu kalau gak salah Ada filmnya ya Pasir War Music Itu artis yang mati Pacar saya tuh Oh iya Dian Sastrowardo Wah Dian Sastrow Mbak Dian Ini bener gak pacarnya Mbak Dian Oh nanti pacarnya dulu ya Pacar dalam mimpi Dalam mimpi saya Pacar dalam mimpi Pacar dalam mimpi Kalau gak Sorry Mbak Dian ya Kayak gini gak enak Sama suaminya Mbak Dian Oke bro Pasir berbisik itu Sebenarnya apa ya Ya dibilang benar sih Apa ya Kasih berbisik ya Saking dia Apa namanya Banyak pasirnya Yang praktikal halus Kemudian terbawa angin Jadi seperti berbisik Seolah berbisik Lalu bisa dengerin Berbisik apa ya Itu kayak gitu bos Jadi paketnya sangat lengkap ya Ya Jadi mulai penjemputan Transport dari hotel Atau stasiun Ke Bromo Kemudian kan Kalau tidak salah Dari Bromo itu Transportnya harus pakai jeep ya Ya Kita harus include jeep Oke Berarti penjemputan itu Pake mobil apa Innova Nah itu kita tergantung Jadi tergantung bersertanya Kadang-kadang kita bisa pake Ya minimal Avançalah Atau I Love Gitu kan Jadi tergantung dari Pasepannya Yang jelas pasti nyaman bro Oke Penjemputan pasti nyaman Terus ya Ada AC nya Yang jelas nyaman Ya Ya kalau melalui jalan-jalan gitu Pake AC alam itu juga enak Kalau malam itu kan dingin Malam itu dingin Malam itu dingin Terus saat kita juga ada Namanya ke Bukit Terletabis Ui Udah tau dong Bukit Terletabis Kayak di film-filmnya Ada Terletabis tuh Ini seperti itu Jadi kalian kalau Penasaran itu Lo bisa berusin dulu ya Bukit Terletabis itu seperti apa Sekarang gini nih Tadi kan lo bilang Paket tidak termasuk makan ya Karena selera masing-masing orang Nah Terus gimana nih Kalau Kita semua lagi di jalan Kepengen makan nih Gimana nih Oke Tanya yang bagus Nah itu Seperti di awal tadi kan Gue bilang Kenapa gue gak ikut Ikutin makan Karena kan selera tuh orang berbeda Takutnya gak kemakan Malah saya Dan biasanya Kalau makan itu Kita akan arahkan Ke satu resto Atau Biasanya di Bromo itu banyak Pedagang-pedagang Kaki lima Ada gulan bakso juga Ada Kalian bisa jajan disitu Karena Satu lo membantu para WMKM juga bro Kaki lima Disitu Jadi bisa buy invest ya Maksudnya Milih Jadi Kita Jadi ke Antara satu spot Dimana banyak tukang jualan Jadi Food court gitu ya Ya entah resto Entah food court Atau kaki lima Jadi nanti Kalian juga bisa Pesan sesuai dengan selera Sesuai dengan budget Jadi kita gak Gak usah pusing-pusing bro Cuma 300 ribu ini murah Oke Oke teman-teman Itu Jadi kalian gak usah khawatir Bagi yang suka makan Yang doyan makan Kalian bisa sekaligus Wishful Wisata kuliner Malang itu banyak sekali Tempat-tempat kuliner yang asik ya Yang makanan-makanan Yang khas Malang Jawa Timur Itu banyak sekali disana Teman-teman Gak usah khawatir ya Oh sama satu lagi Kalau kesana jangan kok Bawa Yakit tebal Oh iya Itu wajib itu Karena kan dingin sekali Karena dingin banget bos Karena Apa ya Kadang gue pernah juga Ada konsumen yang Dapat Itu dipakai Ya biasa Sweater biasa Cuma kita udah infokan Sebenernya udah infokan Tolong pake-pakaian hangat Jacket tebal Karena memang Ya dingin bro Karena apa ya Kalau gue sih gak kuat dingin Tapi kalau lo yang kuat dingin Lo pake baju biasa Pake kelas gini Silahkan gitu Yang penting Kita sudah Mengingatkan Pake pakaian hangat Gitu loh Kalau misalnya Bawa Jacket hidup Atau selimut hidup Gimana Yang hidup itu gimana Iya kan Jadi bisa menemani Gitu kan Entah pasangan Istri Atau pacar Silahkan Jadi kalian Kalau ke sana Kalau lagi ke Malang Motobromo Masuk ke busing Lo hubungin gue Di nomor gue ini Kan di deskripsi Ada nomor telepon gue Di Gue sebut nomor Boleh gak Boleh silahkan Di nomor telepon gue Di 08151 505 90 081515 081515 Gue lupa lagi Berapa sih bro Nomor gue Jangan lupa dicatat Teman-teman ya Ini Paketnya Sangat Bagus sekali Oke bro Catat nomor telepon gue ya 08151 315 505 90 Sekali lagi ya 08151 31 505 90 Lo bisa tanya-tanya Gratis bro Lo lewat chat aja Oke Sudah catat-catat Teman-teman semua ya Jangan lupa Ini Penawaran sangat Bagus sekali Kita bisa dapat Ke berapa tadi Lima lokasi ya Ya kurang lebihnya Ada Pasir berbisik Ada Kawah Bromo Bukit Widodaren Bukit Widodaren Bukit Widodaren Ada Teletabis Ada Gunung Batok Gunung Batok Guatu Singo Ada Gunung Kembar Eh Salah Gunung Kembar dimana tuh Mas ya Ada Apa lagi Gunung Batok ya tadi ya Berarti 6 6 in 1 Jadi jarang-jarang ini Bener-bener sangat paket hemat ya Pahe ini ya Pahe Karena kalian kalau misalnya Liburan sendiri gitu kan Kalau kalian Bawa mobil sendiri tuh Pertama capek Terus costnya pun lebih besar Kalau liburan gini kalian Lebih enak tuh Lebih nyaman Kalian naik kereta Atau naik pesawat Kalau mau yang low budget Naik kereta Kemudian dari situ tinggal Hubungi Bang Andre Wong Tinggal terima beres Duduk manis Liat-liat Makan kenyang Kamera siap Gitu kan Jadi kalian gak banyak mikir yang Aneh-aneh Aneh-aneh Jadi ribet Gue harus gimana Harus cari sewa tempat ini Apa Jadi ribet Belum disananya nanti Seperti apa gitu ya Jadi lebih praktis Kalau kita pakai Biro Travel Biro Travel Chris Tour and Travel Yes Benar sekali Oke Jadi kalau di Bromo itu Gue dijelasin ya bro ya Jadi penjemputan tuh memang malam Malam itu sekitar jam-jam 12 malam Jadi kalau kalian masih di hotel Atau lagi ada di Masih di Apa namanya Stasiun Itu kalian bisa istirahat dulu Jadi kalau sampai sore Jam 7-8 Kalian istirahat dulu Dan nanti malam Kita jemputnya malam Karena kenapa malam Karena kita ngejar sunrise-nya itu Bagus banget Gitu Jadi Nah itu nanti kita sampai siang Kalau sampai siang itu nanti pulang Kita antar juga ke Sesuai penjemputan Penjemputan Titik penjemputan tadi Iya Jadi kalau kalian Dijemput di hotel Akan diantar di hotel Kalian dijemput di stasiun Diantar di stasiun Kalian dijemput di diskotik Diantar pun di diskotik Bisa Bisa-bisa Kalau kita di diskotik Kita siap mengantar Pokoknya Oke Berarti Perjalanan ini Memakan waktu berapa lama nih Bos Ini kan mungkin dari pagi Sampai sore gitu ya Ya Dari tengah malam sebenarnya Oh iya Dari tengah malam ya Dini hari Sampai siang Sampai siang Jadi kita dari Bromo itu Baliknya ya Itu sekitar jam-jam Sebelas Jam makan siang Kita udah balik ke Ketempat penjemputan awal tadi Oke Gitu Baik Kalau misalnya ada case seperti ini Bos Misalnya kadang-kadang kan Kalau kita lagi di jalan nih Pulang Saya pulang dari Bromo nih Lagi di jalan Terus ngeliat Wah Itu ada tempat wisata Itu kayaknya seru deh Bang-bang Boleh gak belok situ Itu kira-kira Kalau ada case seperti itu Dibolehkan gak Atau ada biaya tambahan Atau seperti apa nih Misalkan Ada case seperti itu Oke Jadi gini ya Teman-teman ya Jadi Namanya kita open trip Itu kan Biasanya sesuai dengan Itinerarinya Yang kita sampaikan Dan kalian bisa lihat di IG Gue juga di Crystal Travel itu Nah Itinerari itu sudah Acuan kita apa Itu loh Karena Kita harus itu dulu Nah Karena di luar itu Sifatnya opsional Opsional itu dalam artian Bukan hanya uang semata ya Karena kan namanya open trip itu Beda dengan private trip Kalau Open trip itu kita bergabung Dengan peserta lain Takutnya kan Peserta yang lain Udah ngikutin Jalol ada kesibukan lainnya Atau ada kegiatan trip lainnya Jadi Kalau mampir-mampir Nanti akan Terjadi ada Apa ya Cecok lah Orang kita mau buru-buru Gak perlu ke sini Jadi kalau kalian mau mampir-mampir Kita bisa juga Kalian juga bisa Jasa kita juga Untuk private trip Kalian masuk keluarga Private trip Tapi tentunya dengan harganya yang berbeda Seperti itu Berarti ada dua paket berarti ya Ya Dipisahkan antara Paket family Sama paket umum ya Karena kan kadang Kita misalnya mau bawa Keluarga nih Misalnya Kalau saya Istri tiga anak Berarti lima orang Itu kan berarti paket yang family Ya itu silahkan Mau pakai yang paket family Atau mau gabungan dengan peserta lain Ya Itu silahkan Juga kan mungkin ada Beberapa yang gak mau gabung ya Pengennya gue private lah Ya Itu kita juga bisa Fasilitasi Atau kalian Yang jomblo-jomblo Yang kira-kira mau cari jodoh Kalian Kalian Berangkat sendirian Siapa tau Yang lagi barengannya juga Yang jomblo juga Ya kebetulan kalian bisa kenalan Ya kan Kayak gitu mungkin saja terjadi Itu sering loh Itu sering loh Oh malah sering Banyak Ternyata Ini dia Ini tips Kalau kalian mau nyari pasangan Ikutlah open trick Sebanyak-banyaknya bro Karena Dengan melu modal 300 ribu Ya Lu siapa tau Lu bisa ketemu jomblo Nah Iya kan Namanya usaha Ihtiar kan Udara dingin lagi Nah Cocok Buat para jomblo ya Jadi ini kesempatan ya Ajang cari jodoh juga Ajang cari jodoh Namanya Ihtiar Usaha Siapa tau Kalian dapet pasangan disini Terus Bisa jadi Itu jodoh kalian Bisa dengan menikah Siapa tau Karena banyak juga Case-case seperti itu ya Banyak Banyak Yang ketemu jodohnya Dengan acara seperti ini Apalagi dingin bro Bromo dingin Nah Itu dia Itu bisa-bisa Bisa-bisa ya Oke 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 teman-teman Tadi sudah Banyak kita bicarakan Di bromo ya Jadi Kalian yang ingin Liburan Bersama keluarga Bersama teman Bersama pacar Atau yang jomblo Yang mau mencari pasangan Silahkan Ini acara yang Momen yang sangat baik Buat kalian Ya Siapa tau dengan acara ini Kalian bisa mendapet jodoh Ya kan Nah Sekarang gini bro Ini kan Tadi programnya Bromo nih ya Kalau misalnya teman-teman nih Pengen Liburan di tempat lain nih Misalnya ke Jogja Ke Semarang Ke Bali Atau ke Madura misalnya Itu ada juga paketannya ya Ada Kita Untuk lokal Kita handle beberapa Desinasi di Indonesia Kita handle juga Bahkan kalian Sampai ke Indonesia Timur juga Kalian mau ke Labuan Bajo Atau ke Raja Empat Kita juga Ada juga Bahkan ke Labuan Bajo Kita juga ada open tripnya bro Jadi meeting pointnya di Labuan Bajo itu juga ada Kita siap selalu Cuman kali ini Yang mau gue di Podcast lo ini Kita lagi ada Berumah hanya 300 ribu 300 ribu 300 ribu Hanya 300 ribu Ayo bapak-bapak Ibu-ibu 300 ribu bro Iya Iya Jadi Open trip Itu Hanya 300 ribu Kalau open BO Berapa bro Bercanda ya Angkat tangan Maksudnya open BO Untuk open trip Open trip Oke Oke Kalau kalian mau Liburan di tempat lain Segera hubungi Chris Tour and Travel Di nomor telepon yang tadi Yang sudah kalian catat Tadi di skripsi ada ya Ya Oke Sampai disini dulu Teman-teman semuanya Jumpa lagi di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Sampai selesai Ya Semoga bermanfaat Konten ini Terima kasih banyak Dan sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Oke Teman-teman Tadi sudah banyak kita bicarakan Di Bromo ya Jadi Kalian yang ingin Liburan Bersama keluarga Bersama teman Bersama pacar Atau yang jomblo Yang mau mencari pasangan Silahkan Ini acara yang Momen yang sangat baik Buat kalian Ya Siapa tahu dengan acara ini Kalian bisa mendapat jodoh Ya kan Nah Sekarang gini bro Ini kan tadi programnya Bromo nih ya Ya Nah Kalau misalnya teman-teman nih Pengen Liburan di tempat lain nih Misalnya ke Jogja Ke Semarang Ke Bali Atau ke Madura misalnya Itu ada juga paketannya ya Ada Kita Untuk lokal Kita handle beberapa Desinasi di Indonesia Kita handle juga Bahkan kalian Sampai ke Indonesia Timur juga Kalian mau ke Labuan Bajo Atau ke Raja Ampat Kita juga Ada juga Bahkan ke Labuan Bajo Kita juga ada open tripnya bro Jadi meeting pointnya di Labuan Bajo itu juga ada Kita siap selalu Cuman kalau ini yang mau gue di Podcast lo ini Kita lagi ada berumur Hanya 300 ribu 300 ribu 300 ribu Hanya 300 ribu Ayo bapak-bapak Ibu-ibu 300 ribu bro Iya Iya Jadi Open trip Itu Hanya 300 ribu Kalau open BO Bercanda ya Bercanda Angkat tangan Maksudnya open BO Untuk open trip Open trip Oke Oke Kalau kalian mau Liburan di tempat lain Segera hubungi Chris Tour and Travel Di nomor telpon yang tadi Yang sudah kalian catat Tadi deskripsi ada ya Oke Sampai disini dulu Teman-teman semuanya Jumpa lagi di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Sampai selesai Semoga bermanfaat Konten ini Terima kasih banyak Dan sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.